Ini jam 9.30, setengah 10.00, kondisinya seperti ini, cuaca cukup panas, kondisi bau jalur bawah tadi rame ya, rame banyak orang libutan, jadi ya merambat lampu merah, antri biasa. Ini kondisinya rame, sebelah kiri penuh, jadi kita wajib pakai kanan, kecepatan 100, kita salib yang sebelah kiri, daripada lewat kiri nanti sik-sik, habis nyalib balik, nyalib balik kemalah bahaya, lebih baik seperti ini. Nah, kita lihat ini semuanya pakai kanan semua ini, bagus, ini kan M60, darah ini najat ini, darah kelawangan, darah perbukitan. Banyak umumun. Banyak umumun, jadi terletak turun. Oke guys, ini KM berapa nih, 67, 400 tanjakan, kita tetap stay di kanan loh, ya terlalu wame ya, semuanya sama di kanan, terlalu wame penuh, ya galau si fort dulu loh teman. Terus di kanan aja, enggak usah pindah ke kiri, yang benar itu kita di kanan. Nah, enggak usah zigzag. Ini soalnya banyak kendaraan dilajur diri. Oke, Pak. Nah, ini kita turun, kita lihat seberapa rame. Oh, cukup rapat. Jadi kalau rame sini di kanan aja ya, enggak usah pindah ke kiri. Ini teori lancur kanan untuk mendalui, enggak berlaku di tol sini. Karena zigzag malah bahaya. Kita tetap stay di kanan, terus enggak apa-apa itu. Bulit. Dan malah wajib ya. Jadi enggak galau kayak tempat ini si fort owner. Fort owner ini galau. Kita lihat sebelah kiri yang siapa. Nah, selalih kina baru, nanti dia akan ke kiri. Kita cari sudut pandang yang bagus. Kita salib su fort owner. Ini kecepatan seratus. Nah, lihat sebelah kanan semua sedih di kanan. Emang kalau patut gini ya, sedih di kanan paling benar. Jadi enggak usah zigzag. Nah, kalau gini ya, jatuhnya zigzag kita nanti. Tempat ada pick up. Karena depan itu purwad tadi mau exit. Jadi kita slip di kiri. Kalau kita enggak mau exit, kita di kanan terus. Saya mau di sebelah kanan itu sudah benar semua. Dipakai kanan terus. Nah, ini hanya orang wapangan yang tahu. Kalau yang biasanya cuma kaptau minggu ke mal. Baca aturannya di Google. Ya, pasti bilangnya laju kanan untuk mendahului. Padahal di lapangan seperti ini enggak bisa. Kita lebih aman di laju kanan terus. Tapi kalau kalian yang sukanya ke mal aja. Enggak pernah luar kota. Pulang pergi kantor sekota. Enggak pernah luar provinsi. Enggak pernah naik tol. Jadi wawasannya kurang. Pengalamannya kurang. Ya, begitu. Komennya mesti. Rasul kanan hanya untuk mendahului. Dia semua. Bisa kita sih, setelah kan. Enggak mungkin. Jadi ya. Terbanyak dulu jam terbangnya. Kalian sering ketol biar tahu. Enggak asal komen. Kelihatan kok orang lapangan. Yang sering keluar kota sama orang rumah. Yang cuma ke mal itu kelihatan. Jadi cara komennya kelihatan. Tuh, lihat sebelah kanan. Semua itu sudah pinter. Korang-korang. Kita ke forward. Jadi sekarang masuk jalur bawah lagi. Jadi arah surah. Apakah kita? Nah, setelah lagi. Exit di keluarja kemungkinan. KM 108. Bencin berkurang satu strip. Ini jam 12.01. Oke guys. Kita ini KM 65. Kurwodati Surabaya. Nah, ini ya. Cepatan 100. Tetap stay di lanjur kanan. Karena sebelah kiri cukup banyak mobil-mobil. Nah. Daripada kita zigzag terlalu beresiko. Kalau armami pancet ini tetap di kanan lagar. Dikaju zigzag. Habis ke kanan. Terus ke kiri. Kanan. Terus ke kiri. Awas ada penter. Nah. Kalau armami ini tetap di lanjur kanan. Masih ada penter. Lepas gas. Oke. Sebelah kanan itu yang masih Rauk Pami. Yang arah Malang dulu. Banyak sih. Bagaimana berangkat orang-orang. Ini jam 11.01. Ada di Malang itu mau wacet. Oke guys. Lihat sebelah kanan. Lihat itu arah dari Surabaya. Wuh ngeri. Banyak sekali yang ke Malang. Oke guys. Sekarang dilanjutkan kan. Jaga jarak. Dan intip. Garapannya harus luas. Ini asinianya galau. Dia meneretan teori lanjutkanan untuk mendahului. Akhirnya mau balik. Galau. Nyalip lagi. Bentar lagi dia kali ke kiri. Gak pakai sen. Nah. Nah. Bingung. Di hadap itu. Ada slayer atau spandu. Nah. Lihat senyanya segalau. Galau kanan. Kanan aja. Galau kiri. Kiri aja. Ini dulu guys. Kalau mau nyalip lewat kiri. Seperti Innova itu. Kalau tidak tetap di kanan. Kalau ke depannya tak terap. Daripada zigzag. Ada R3. Tetap jaga jarak. Jangan nembel-nambel. Awas. Swing. Tak, tak, tak. Wing. Lihat. Di alai R3 ini telat. Makanya gak usah. Pindah-pindah. Kalau ke depan sudah kosong. Baru kita pindah ke kiri. Begitu jaraknya. Kalau Rami. Tanan terus. Sampai pulang. Kemuanan terus. Jangan pindah-pindah. Oke guys. Kejapanan. Kejapanan. Lihat. Masih banyak yang dari Surabaya. Mau ke Malang. Kan balik macet. Keputcoyok. Oke guys. Kita masuk tol angker. Di Sidoarjo, Surabaya. Nah. Ini wajib. Kanan terus. Dalam seperti ini. Karena yang kiri. Full. Full drop. Gak punya. Tidak. Tidak. Harus hasil. Sering. Mereka mendagakkan. Kalau Pak Susu pakai pahucaran seperti ini di kiri itu. Pansa. Sepengah. Sipir. Ya. Seperti itu guys. Seperti itu. Kalau kita akan nasi di belak kiri ini. Rami. Pakai kanan terus. Jolah kanan itu. Lajur kanan. Lajur sebaliknya. Woi. Rami. Oke guys. Lihat jalur sebaliknya ya. Mawacet Pol. Jalurnya sempit. Ada totolan. Ada kecelakaan tadi ya. KM berapa? 758-an ini. 757. Nah. Lihat berhenti total ini. Arah Malang. Kita yang arah pulang aja guys. Kau usah ikut-ikut dan memacet. Arah. Lihatlah seberangnya ya. Bo-bo-bo-bo-bo-bo. Ngeri. Ngeri-ngeri-ngeri. Kita pulang aja juga. Kita pulang. Jangan.